Oke kali ini kita mau bikin video ini adalah mesin kembang api jadi yang sering terjadi adalah kerusakan dia tidak mau mengeluarkan apinya karena disebabkan ini mekaniknya ini yang macet ya jadi macet mau diputar seharusnya ini pakai tangan aja udah bisa diputar ya jadi langkah yang pertama adalah ini kan bagian tutup atasnya yang tutup atasnya kita ada empat baut 1234 tepat kemudian kita lepas setelah itu kita buka di bagian sampingnya sini tuh outnya eh kemudian kita tarik ke atas enggak keras ya ini enggak cepet ripot ini ripet nih Nah kita arahkan dulu ya jadi ini ditarik ke atas nanti kita akan kebuka bagian dalamnya kita buka dulu Oke jadi ini kita tinggal tarik ke atas seperti ini kemudian kita buka kita buka bagian mekanik yang yang paling atas ini ini kita buka dengan kunci L nomor 2 nomor 2 eh lumayan susah karena dia kunci Hai pikirnya Hai pelan-pelan ini macet ini hai 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 satu-satunya lagi di macetnya itu disebabkan dari bubuknya bubuk kembang apinya kita buka bagian sini kita tarik tangkap ini yang biasa menyebabkan dia mampet macet dia harus dibersihkan ini sebenarnya mudah-mudah dibersihkan pasti ini kan sering gini nih kalau nggak dibersihkan jadi kedepannya mungkin kalau terjadi kerusakan lagi tinggal bongkar seperti di video ini ya jadi nggak usah repot-repot lagi kita bersihkan kita pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal dicoba oke ini kita lagi proses pemanasan jadi kita menunggu sampai 500 baru saya 75 kita tunggu ya sampai 500 baru kita coba oke ini udah mencapai 500 lebih kita akan coba ya sampai 500 mekaniknya sudah bisa berputar ini ada tembangan sekarang kita nggak kasih bubuk kembang apinya jadi kita cuma tes mekaniknya saja itu saya bisa kembang apinya oke itu saja ya kick and trick cara mengatasi apa namanya mesin kembang api yang mampet oke jangan lupa like, share, subscribe, dan comment thank you